Kejadiannya sudah kurang lebih 13 bulan yang lalu sampai hari ini, jadi sudah dari tahun lalu. Dan ini sekarang saya sedang di rumah yang bersangkutan, di rumah korban, untuk bisa mendengar secara langsung dari pihak suami dan orang tuanya terkait dengan kejadian yang memang dialami sebelumnya. Jadi sampai hari ini memang warga ini tidak bisa apa-ngapain dan setengah badannya lumpuh ya Pak? Lungku. Setengah badannya lumpuh. Dan juga ada kegiatan atau kejadian malpraktik dari salah satu dokter di rumah sakit Gua Hati Cipunan. Ada dugaan, ini tidak menunggu tapi dugaan. Cerita singkatnya gini, tahun lalu pada saat ini ramai, sudah pernah melaporkan ke Pemkot dan ke Dinkas, tapi tidak ada follow up-nya dari Pemkot dan Dinkas. Nah kebetulan saya lagi di rumah yang bersangkutan.